Halo Guys, kali ini aku mau cerita sebagai driver transportasi online Ini pengalaman aku banget Dan ini saran banget ya Untuk orang-orang kantor ya Yang bertanggung jawab atas aplikasi transportasi online Untuk drivernya ya Ini pengalaman banget Yang membuat dan merugikan driver sebagai pihak driver Kan kita itu penjemputan itu kan ada jarak ya Kita juga sebagai driver pasti itu ngitungan sebagai jarak penjemputan, pengantaran Nah, kesel banget sama customer Yang checklist satu Entah yang gak bisa dihubungin Ini sangat-sangat merugikan Soalnya apa? Karena kita penjemputannya itu jauh banget jaraknya Lebih dari Kadang lebih dari sekilo dua kilo Itu kan butuh waktu Itu kan butuh waktu Itu ada jarak kilometer Nah, kalau mau dihubungin kita sebagai driver itu rugi Jadi, belum lagi kalau kita udah nyampe Terus ya, udah nyampe Terus, ini customer lama gitu Dan batas menunggunya itu 10 menit Buat driver itu rugi Karena Di sini kan ada bonus ya Kita ngejar bonus dan waktu Nah, ini kalian bisa lihat sendiri tuh Pelanggan tidak ada aja waktunya berapa Harus menunggu gitu kan Orderan fiktif Orderan fiktifnya juga Ini kalau orderan fiktif Kalau misalnya Harus Apa namanya Pakai menu lagi Bantuan gitu kan Ribet deh Sebenarnya Driver itu apa ya Driver itu gak pengen yang ribet Yang penting orderan tuh Nah, kalau waktunya udah habis Baru pelanggan tidak ada Kalau kita nunggu sampai 10 menit Hello Ya kan, jangan lama-lama Karena nih, di sini ada bonus tuh Penyesaian order Penerimaan order Ya kan Ada target gitu Coba deh Kalian Simak sendiri Seandainya kalian Membaca nih ya Peraturan-peraturan bonusnya Oke